Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program heboh banget, pasti heboh Baru-baru ini sosok bocah cantik berkostum badut viral di media sosial Hal ini bermula saat video singkat bocah itu di lampu merah beredar Diketahui video itu beredar setelah diunggah Alisha Latif di akun TikToknya Namun video tersebut dihapus oleh pihak TikTok Meski begitu ada beberapa akun yang membagikan ulang unggahan tersebut Salah satunya akun Instagram at Ngakak Sehat dalam video terdengar perekam memuji bocah berkostum badut itu Bocah yang belakangan diketahui bernama Elin itu pun tersipu malu Sontak unggahan itu ramai komentar dari warganet Tak sedikit warganet yang terpesona dengan paras cantik bocah berkostum badut itu Bahkan ada juga warganet yang ingin mengadopsi Elin Dilansir dari tribun jawab.id ternyata Elin tinggal di daerah Jakarta Elin tinggal bersama ibu dan kakaknya Meski begitu ia hanya tinggal di sebuah rumah sempit di pinggiran kota Elin dan keluarga bahkan harus mengeluarkan uang hanya untuk mandi Sementara itu Elin juga menjelaskan alasannya mengamen di lampu merah Rupanya ia ingin membantu kakak dan ibunya dari hasil kerjaannya Elin bisa menghasilkan 90 ribu rupiah per hari Namun harus dipotong 30 ribu untuk setoran kostum badut Uang dari hasil kerjanya biasanya digunakan Elin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sementara soal tawaran adopsi Elin pun buka suara Ia memilih menolak tawaran tersebut karena takut Padahal Elin mendapat tawaran akan diurus dan disekolahkan Namun ia selalu berkata sudah sekolah Hal ini dilakukan Elin karena tak ingin diadopsi oleh orang yang salah Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye Sampai jumpa